Pemirsa Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka untuk uji publik sejak 20 November 2022 lalu. Para pengunjung pun antusias meskipun kota kunjungan dibatasi hanya sekitar 5.000 orang per hari ya. Pas ke dibuka usai revitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah menjadi destinasi wisata ibu kota yang mulai ramai dikunjungi warga, khususnya pada akhir pekat. Suasana Taman Mini Indonesia Indah kini jauh dari kesan bangunan tua dan dengan penampilan wajah barunya yang bernuansa ramah lingkungan, dilengkapi penataan pendestrian yang asri hingga penerapan zona rendah emisi. Sejumlah wahana dan fasilitas terbagi tiga zona, Indonesia Klasik, zona arsitektur Nusantara, dan zona Indonesia kini modern. Namun sejumlah pengunjung menggulukan kantong parkir dan jumlah armada bus listrik yang terbatas membuat para pengunjung harus menunggu lama di shuttle bus. Bagus banget, semakin keren, dan ada informasi tambahan pada saat tadi aku pertama kali masuk ya sama keluarga, bahwa yang ke dalam ini sekarang informasi penting nih mas, kita gak boleh membawa mobil pribadi masuk ke dalam. Nah, jadi khusus untuk mobil listrik, sepeda listrik, apapun lah intinya yang memang tidak berpolusi ya. Fasilitas atas suara wiri, bisnya itu sama sekali gak ramah untuk family sih sebenarnya buat saya. Jadi untuk anak-anak yang masih harus pakai stroller tuh sama sekali gak bisa untuk jalan-jalan, karena kantong-kantong parkirnya pun masih terlalu jauh dari wahana. Meski pengunjung masih dibatasi, namun Taman Mini siap dikunjungi wisatawan, dan terus berbenah memberikan pelayanan terbaik. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin menghabiskan waktu libur akhir pekan bersama dengan keluarga ataupun dengan kerabat terdekat, Anda bisa menghabiskan waktu libur di Taman Mini Indonesia Indah dengan tarif sebesar Rp25.000 dengan cara memesannya secara online di website www.tamanmini.com Dari Jakarta, Salam Rahmat, Damar Wicaksono, Yudha